selamat pagi, selamat datang kembali masih bersama saya Irvan di Belajar IT pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Microsoft Project yaitu bagaimana caranya kita akan membuat sebuah laporan laporan untuk melaporkan hasil kerja kita hasil penjadwalan kita, progres kita ke pihak-pihak terkait jadi disini di Microsoft Project pada saat awal ada sebuah template yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk membuat laporan misalkan ada Project Management Plan atau Software Development Plan kita coba lihat yang Project Management Plan terlebih dahulu jadi ini ada template-nya nah template-nya ini mungkin pekerjaannya sudah jadwalnya sudah seperti apa yang cara memasukkan resource atau resource dan task-nya itu sama seperti apa yang sudah kita lakukan pada tutorial-tutorial sebelumnya ya jadi sekarang ini kita coba fokus pada bagian report di tab-nya report ini laporan pertama yang akan kita buat biasanya adalah sebuah dashboard ya jadi kita tinggal klik dashboardnya kita cek mau laporan apa nih biasanya sih laporan Project Overview atau burn down-nya jadi di burn down ini ada kegiatan kegiatan-kegiatan yang ada tiga garis warna abu-abu, warna merah, dan warna biru jadi warna abu-abu seperti biasa seperti halnya yang di timeline itu warna abu-abu adalah menggambarkan baseline yang sudah kita buat sebelumnya kemudian progress-nya pekerjaannya yang sudah dilakukan itu ada di warna merah dan warna biru ini adalah jadwal yang kita buat ya jadi warna biru ini sesuai dengan yang kita jadwalkan dan yang warna merah adalah yang sedang dijalankan gitu ya yang sedang terjadi gitu atau biasa dinamakan actual work-nya berapa ya jadi kalau misalkan actual work-nya itu berada di atas cumulative work atau schedule work-nya berarti pekerjaannya itu delay ya ada masalah di penjadwal kita karena harusnya yang warna merah ini mendekati burn down-nya yang warna biru ya scheduling-nya gitu karena memang di template ini kita belum melakukan actual work yang sesuai dengan jadwal ya kemudian report selanjutnya itu biasanya adalah resource-nya jadi di resource ini ada dua laporan ada dua report yang pertama itu resource overview jadi menjelaskan siapa aja resource yang kita pakai dan jamnya timenya berapa gitu ya jadi sama disini juga ada actual work ada remaining work dan ada baseline work-nya nah kalau misalkan kita sudah melakukan remaining work progress work ini nanti grafiknya akan berubah dan ini status done-nya itu juga akan terlihat presentasi grafiknya dan ini jadwal statusnya selanjutnya kita lihat lagi report bagian over allocated resource ya kalau misalkan tadi ada alokasi over alokasi disini terlihat oh berapa jam over alokasinya dan seperti apa siapa resource yang terkena over alokasinya kemudian laporan selanjutnya biasanya adalah masalah biaya jadi kita bisa membuat laporan pembiayaan sejauh mana cost yang kita gunakan jadi tinggal di tab report klik cost kemudian kita cek cash flow nya ya jadi disini kalau misalkan kita sudah menggunakan di hari apa dan berapa disini akan terlihat grafiknya sesuai dengan resource-resource yang ada di bawah ini nah kemudian biasanya disini time nya juga kita bisa perinci lebih detail lagi kita klik grafiknya kemudian disini harusnya namanya time kita edit nah disini kita unit nya ganti jangan quarter misalkan harian atau mingguan maka akan terlihat lebih detail lagi setiap minggunya cost nya berapa report selanjutnya yang biasa digunakan yaitu progress jadi in progress ini adalah laporan-laporan mengenai progress ada critical task yang task yang late milestone report ketika kita sudah klik milestone nya sudah sampai mana kemudian ada lagi sleeping task jadi sleeping task jadi sleeping task ini biasanya digunakan ketika remaining dan actual work nya itu ada sleep atau ada delay atau apapun kita bisa lihat laporannya disini kemudian biasanya critical task juga ini biasa dipakai untuk melihat ada yang harus diselesaikan secepatnya atau tidak jadi ini adalah report-report yang biasa kita gunakan kemudian kita cek menggunakan report yang sudah kita buat sebelumnya minggu lalu jadi disini kita cek report nya ada dashboard nya kita lihat breakdown nya belum terlihat karena pekerjaannya belum banyak di edit atau dilakukan disini ada over alokasinya itu satu konstruksi over alokasinya berapa jam kemudian di resource overview nah ini terlihat kalau misalkan actual work dan remaining work sudah berjalan sesuai dengan baseline atau tidak disini juga pekerjaannya presentasinya kemudian yang terakhir itu ada di cost cash flow ini belum kelihatan kita edit jadi mingguan atau mungkin lebih detail lagi hariannya jam tanggalnya nah ini sudah ada terlihat cumulative costnya harian atau mingguan oke jadi kalau misalkan sudah ada yang digunakan cash flow nya itu terlihat disini kemudian yang selanjutnya itu adalah critical task kemudian ada lagi yang di sleeping task ini belum kelihatannya karena baseline nya mungkin atau progress nya belum banyak melson nya itu belum tercapai karena mungkin belum 100% complete di task bagian gancat bagian sininya jadi ini belum diisi jadi belum terlihat lebih jauh lagi silahkan teman-teman mencoba untuk melengkapi nya atau mungkin nanti kita saya isi bareng-bareng file nya nanti bisa di download di github atau di google drive yang ada di kolom info oke itu adalah bagian mengenai reporting kita juga bisa melakukan custom custom nya mau di custom apa contoh yang di custom itu ada di bagian template software development plan nya jadi jadi disini saya mau bikin design seperti ini report nya segala macam ini adalah custom oke jadi schedule duration nya segala macam nya itu dibuat sendiri di ketik kemudian ini ambilnya dari tambah chart insert chart dan lain sebagainya gitu ya kalau misalkan mau insert lagi misalkan pie kemudian ini nya bisa diatur sendiri resource nya apa dan segala macam jadi satu tempat bisa beberapa report itu bisa kita custom sendiri baik selamat mencoba menggunakan MS project untuk manage reporting nya silahkan dicoba beberapa hal yang sesuai dengan kebutuhan kita terima kasih atas perhatiannya selamat pagi